Pertama Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan tentara Israel berencana untuk mengevakuasi warga Palestina dari Rafah, yang digambarkannya sebagai zona tempur. Netanyahu berjanji akan melanjutkan operasi militer di Rafah setelah seluruh warga Palestina dipindahkan dari sana. Pengumuman ini muncul sebelum serangan besar Israel yang diperkirakan akan terjadi di kota Rafah, jalur Gaza Selatan, yang digambarkan Netanyahu sebagai benteng terakhir Hamas. Terkait rencana evakuasi warga Palestina, Netanyahu tidak merinci kemana warga Palestina akan dipindahkan, mengingat tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza. Sebelumnya, media Israel, Yediot Ahronot mengabarkan Israel juga berencana untuk mencegah kembalinya warga Palestina yang mengungsi dari jalur Gaza Utara ke rumah mereka. Hal ini terjadi ketika Israel mengambil keuntungan dari kendali tentaranya di koridor Netzarim antara Lembah Gaza dan kota Gaza Selatan. Sebelumnya, Netanyahu mengatakan serangan di Rafah mungkin agak tertunda jika perjanjian gencatan senjata dicapai selama berminggu-minggu antara Israel dan Hamas. Namun, jika kesepakatan tak kunjung tercapai, pihaknya akan melancarkan operasi militer mereka di Rafah. Perdana Menteri Israel tersebut mengklaim kemenangan penuh di jalur Gaza akan tercapai hanya dalam hitungan minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!